Putri sulung Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Alisa Wahid, punya pengalaman buruk dengan pelayanan petugas bandara. Saat itu, Alisa baru saja pulang dari Taiwan setelah menghadiri seminar. Alisa menggunakan pesawat dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kemudian, Alisa diarahkan menuju tempat pemeriksaan bersama dengan rombongan para tenaga kerja Indonesia. Salah satu petugas bandara memintanya membuka koper, lalu mengacak-acak isinya. Bahkan, petugas bandara bertanya dengan nada ketuk. Petugas bandara juga sempat melihat paspor milik Alisa dan curiga. Alisa menjawab bahwa profesinya sebagai LSM. Setelah melakukan pengecekan, petugas bandara mempersilahkan Alisa pergi dengan kondisi koper berantakan. Beragam respon dari warganet bermunculan. Dari jawaban yang diberikan Alisa Wahid kepada salah satu akun, kejadian ini dialaminya kira-kira tahun 2019 atau 2020. Saat ditanya, mengapa dirinya begitu sabar menghadapi perlakuan kurang menyenangkan itu? Alisa Wahid mengaku bahwa awalnya karena ingin tahu sampai mana batas pelakuan petugas terhadap warga. Terima kasih sudah menonton!